Hari pertama menjabat jadi mensos, Bu Risma belusukan ke daerah kumu di wilayah bantaran Sungai Ciliwung dekat kantornya. Belusukan ini emang udah sering beliau lakukan juga sejak jadi wali kota Sulabaya. Tapi anehnya kalau dulu pas sebagai wali kota, gaya belusukan ini jadi andalan. Sekarang justru jadi pertanyaan. Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwana juga meminta klarifikasi Bu Risma soal tujuan belusukannya. Karena kalau alasannya untuk memahami kondisi sosial masyarakat bawah, kota-kota besar kan gak cuma di Jakarta aja. Selain itu menurut dosen komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, daripada belusukan seharusnya lebih fokus ke perbaikan distribusi bantuan sosial. Nah ngepin soal ini ketua fraksi PDI-PDPRT DKI Gembong Warsono bilang, belusukan dilakukan di Jakarta karena Jakarta adalah pusat kantor mensos. Jadi harus menyelesaikan persoalan yang di depan mata dulu. Bu Risma sampai sekarang sih belum jawab apa-apa ya. Tapi yang jelas, bantuan sosial yang dimandatkan oleh Presiden harus cair di awal minggu bulan Januari 2021 ditepati sama Bu Risma. Tanggal 4 Januari kemarin, bantuan sosial pertama di tahun ini cair. Bantuan sosial senilai 300 ribu lupiah per bulan ini diberikan selama 4 bulan berturut-turut. Yang menerima adalah 10 juta warga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dalam DTKS. Yang mau cek keluarga kakak-kakak terdaftar dalam KPM atau enggak, bisa ke link dtks.gmensos.go.it ya. Gimana menurut kakak-kakak, belusukan itu perlu nggak sih untuk seorang mensos? Tulis komentarnya. Mild Ziyebab Gimana menurut kakak